Hai singkong pandan ini ciri-cirinya bisa kayaknya ini berwarna hijau ya dan batangnya ini ya kalau pandan seperti ini jadi luarnya sama hitam cuma kulitnya disini putih selamat siang Oke kembali lagi di channel Dharma yasa berkarya siang kali ini kita mereview panen seputar panen singkong lagi disini singkong kita singkong ini singkong kakak ya Nick di singkong pekarangan di deket rumah sebelah rumah nih ya ini singkongnya singkong pandan jadi buat teman-teman kemarin yang sempat tanya di kolom komentar eh singkong pandan dengan singkong buto ireng apa beda nah jadi disini ya bedanya jadi kita bisa jelaskan buat teman-teman yang belum tahu jadi ini singkongnya singkong pandan ya singkong pandan ini ciri-cirinya bisa dilihat dari tangkainya ya dari tangkainya ini bisa dilihat nah ini bisa dilihat tangkainya ini berwarna hijau ya dan batangnya ini ya Hai nih hijau semua beda dengan kalau buto ireng atau garuda hitam itu disininya itu tangkainya ini ada kemerah-merahannya dan hijaunya enggak seperti ini ya bedanya disitu dari umbinya sekilas hampir sama warnanya hitam kulitnya ya untuk singkongnya jadi singkong ini kakak di umur 5 bulan sudah dicabut jadi ini terjual lumayan karena singkong di pabrik masih harga ada kenaikan 50 ya sekarang jadi 14 sempet di bawah 14 13 sekian ya jadi ini cecek keranjang keranjang jumbo ya jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya ya ini namanya pandan itu kumbinya seperti ini ini karena sistemnya tanam rapat jadi umbinya seperti ini ya rapat sekali ini kalau nggak salah sedia di bekasnya ada sekitar 60 ya enggak ada lebih rapat lagi ini bisa dilihat untuk umbinya ini bagian depan ya bagian depan punya panjang-panjang Pak eh video eh video ini untuk kumbinya di umur lima bulan singkong pandannya nah dan disini ya bisa dilihat kalau pandan dia disini kulit bagian dalamnya ini dia berwarna putih kalau yang butuh ireng atau garuda hitam kalau nggak salah kulit yang bagian dalam ini di berwarna kemerahan ya kalau pandan seperti ini dia ada di luarnya sama hitam cuma kulitnya disini putih jadi itu ya perbedaannya buat teman-teman yang sempat bertanya di kolom komentar jadi singkong ini di luasan sedikit ini ya luasan sewolon ini laku 3 juta rupiah kakak di jual di umur lima bulan di kolom ini seperempatnya dengan rumah dia tuh rumah kemudian ini separohnya seperempat jadi ukuran sekitar 25 meter tapi kebelakangnya nggak ada ya itu ada sisa dikit nggak nyampe kebelakang sekitar 25 musuh 20 ya ini terjual borongan seluruh harga 3 juta rupiah jadi buat teman-teman bagaimana menurut teman-teman harga luas 20 kali 25 dengan harga 3 juta ini adalah umur singkong di umur lima bulan singkongnya singkong pandan tanamnya sistem tanam rapat sistem tanam rapat ini ya rapat banget dia kurang lebih 60 65 N itu ya supaya laptop ini ya bukan ada konten youtube miskin kamu mau ngomong di sini ya Rata-rata SK ini Rancangnya cumbung lagi Jadi buat teman Teman yang kemarin bertanya Dari Gaya Baru Ini ya kebetulan Ada Pencabut dari SK ini Mungkin teman-teman bisa kenal Mobilnya ini ya Ini cabut sampai di Seputih banyak Khususnya di SP17 Jadi ini ya untuk Ketumpuannya bisa dilihat Nah ini batasnya ya Ini batasnya Ketumbinya bisa dilihat Itu Batasnya rumput itu ya 25 nya jadi sekitar 20 nih 20 musuh 25 Jadi sistem tanam rapat Untuk singkong pandannya Masuk akal ya untuk buahnya Rapat bener Itu juga dengan Bumbinya juga rapat ya Bisa dilihat ya Rapat bener Itu teman saya itu Abang Togar Padang Luar biasa ya Untuk pandan ya Jadi seperti itu ya Untuk Bumbinya Jadi jenis singkongnya Ini singkong pandan Buat teman-teman yang kemana bertanya Cukup sekian dulu Untuk pertemuan kali ini Ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Dukung terus Channel Dharma Esa Berkarya Dengan cara tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan notifikasi Update video terbaru Khusus Buat Tani Suko Terima kasih Ketemu di video selanjutnya Selamat siang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa